Kembali lagi bersama kami di Buletin Jabar, pemirsa ditemukannya perbedaan hasil perhitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke website KPU melalui Sirekap menimbulkan reaksi di antara para pendukung paslon yang kemudian turut menimbulkan kecurigaan dugaan intervensi dalam sistem. Lalu bagaimana cara mengunggah data hasil perhitungan suara ke website KPU melalui Sirekap dan berikut informasinya. Pemirsa pertama, petugas KPPS mengisi formulir C-Plano yang mencatat perolehan suara di TPS. Petugas kemudian membuka aplikasi Sirekap dan mulai menginput data dari formulir tadi. Setelah itu petugas mengunggah form C-Plano yang kemudian data tersebut akan langsung masuk ke server KPU. Aplikasi Sirekap kemudian membaca hasil foto formulir C-Plano dan merubahnya menjadi data numerik untuk dikirim ke server. Setelah itu petugas melakukan verifikasi atau mencocokkan data yang terunggah ke Sirekap dengan data formulir C-Plano. Teknologi Optical Mark Recognition atau pengenalan tanda optis dan Optical Character Recognition atau pengenalan karakter optis yang digunakan aplikasi Sirekap memiliki kemampuan untuk mengenali pola dan tulisan tangan yang tertera pada formulir C-1 Plano di TPS. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang 게요. Thank you. Again, thank you.